Halo teman-teman semua apa kabar berjumpa lagi dengan saya Pak Eko di video kali ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana mem-backup Mikrotik secara otomatis ke FTP lengkap ya file backup itu sendiri file RSC dan DB Userman nah yang perlu kita persiapkan nantinya adalah pertama kita harus memiliki FTP servernya terlebih dahulu Biasanya kita bisa menggunakan webhosting atau menggunakan server lokal yaitu terserah dengan teman-teman yang penting persiapkan FTP servernya terlebih dahulu yang dipersiapkan adalah alamat FTP kemudian user FTP kemudian password FTP dan pad atau direktori FTP nya Oke yang selanjutnya nanti kita akan lanjut untuk membuat script scriptnya dan terakhir adalah membuat schedule Oke langsung saja kita persiapkan dulu FTP servernya ya jadi kebetulan saya menggunakan webhosting ya saya berlangganan webhosting jadi saya login dulu ke webhosting saya disini Hai saya menggunakan domain isia hai 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 baik sudah masuk kemudian saya ke servisnya ya Hai ke servis-maservis kemudian di hosting saya disini ekomartanto.net hai 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 kita tunggu menunggu sebentar agak sedikit menunggu ya teman-teman Oke kalau sudah kita langsung saja ke sini ya ke Hai Cpanel ya jadi saya ke Cpanel terlebih dahulu ya untuk mengetahui Hai FTP servernya ya kita untuk motif FTP FTP nya disini saya mencari FTP account ya FTP account Oke ya di FTP account ini kita bisa menambahkan FTP account baru ya sebetulnya atau kita menggunakan FTP user yang sudah ada ya kebetulan saya sudah memiliki ya Hai user FTP nya saya sudah kebetulan saya sudah memiliki user FTP nya disini ada di sini ada e-commerce tanto FTP ya dan admin ya jadi saya akan menggunakan yang saya buat kemarin ini sudah saya buat ya jadi kita bisa melihat konfigurasi FTP kliennya nanti itu ini kelihatan FTP user nya ini ya kemudian FTP servernya ini ya ini portnya jadi yang terpenting ini ya FTP user username kemudian ya kemudian FTP servernya ya atau langsung saja kalau FTP servernya langsungnya ke mertanto.net enggak harus pakai FTP.ya Oke Hai selanjutnya kita persiapkan untuk Hai didakturinya berarti kita harus masuk ke file-nya ya file managernya jadi saya masuk ke file manager sini saya buka tab baru aja nah disini file manager kemudian masuk ke sini ya dari domain saya nah disini ada dua admin dan ini ya admin kosong kemudian disini baru ada nah saya pakai yang ini nah kemudian eh saya mau bikin baru saja ya bikin folder baru jadi nanti biar ini yang uji coba ya ini saya kasih nama Hai auto-backup mikrotik nah atau Hai auto-backup mikrotik Oke ya create folder nah ini nanti dijadikan sebagai folder untuk menyimpan auto-backup mikrotik ya ini masih kosong ya Hai di file auto-backup nih masih kosong nanti kita akan coba isi ya dengan menggunakan Hai script auto-backup dari mikrotik untuk mengisi folder di FTP server ini baik kita ke mikrotik terlebih dahulu ya seperti biasa kita masuk ke mikrotik saya disini hai 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 ya sudah login nah dikutur sudah bisa kosongkan lebih dahulu Oke jadi yang pertama kali kita akan buat scriptnya dimana yaitu di sistem kemudian script Hai kan saya buat baru ya Oke akan saya buat script mikrotiknya ya yang baru saja boleh ya sini plus ya kasih nama misalkan backup mikrotik ya Hai big-backup mikrotik kemudian scriptnya akan kita coba copy ya yang ada di sini ya itu Yaudah saya siapkan script untuk backup ada tiga ada empat ya ada sebat script ini script yang pertama script backup saya copy saja di sini ya biar cepat ya Hai taruh sini nah ini scriptnya sudah saya siapkan jadi intinya di sini ada dua script ya sistem script yang pertama untuk backup ya sistem backup save name file backup backup ya jadi nama filenya itu file backup backup kemudian ini untuk mengirimnya script untuk mengirim ya tool fake address alamat FTP mode FTP user FTP password FTP ya kemudian ini shortpath file backupnya ya dan seterusnya di script ini akan teman-teman harus ganti terlebih dahulu alamatnya alamatnya ini harus diganti sesuai dengan alamat FTP dari teman-teman misalkan kalau saya ini nah jadi ini alamat saya kemudian usernya 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 ini disesuaikan dengan yang ada di FTP smart teman-teman semua ya ini usernya saya saya copy aja boleh ya ya usernya yang lainnya ya Hai jisirnya Hai user ftv-nya ya Hai kemudian password FTPnya Hai Kek Hai dolar Cpp-nya dan berikutnya adalah kita ganti directory-nya ya directory dirinya tadi ya nah ini direkturinya sudah ini harus sesuai ya harus sesuai dengan yang ada di ftp server teman-teman semua ya harus sesuai ini saya ada di auto backup mikrotik jadi auto backup mikrotik sama persis ini direktorinya oke kalau sudah ini bisa dites terlebih dahulu jadi pengetesannya bisa langsung misalkan dari sini transcript script not found sebentar ini kenapa ada script not found kita cek dulu coba saya copy ke ini ke terminal jadi untuk mengeceknya bisa dari terminal teman-teman paste disini nah ini jalan yang kedua ini oh ini sebenarnya jalan teman-teman ya oh berarti tidak ada masalah sebenarnya cuman ini mungkin perlu di apply terlebih dahulu ya oke ini sebenarnya jalan ini sudah masuk teman-teman ya saya pindah-pindah ke sini ya nah ini sudah masuk ya file backupnya sudah masuk ya ini kemungkinan ada sedikit perlu di ini ya di apply ya apply nah kalau sudah di apply baru kita run script ya jadi di apply terlebih dahulu teman-teman ya di apply terlebih dahulu kemudian run script nah di log ini kelihatan nah ini dia file backup update jadi teman-teman bisa melihat tadi bisa saja tadi kita tes melalui terminal ya kemudian kalau misalkan run scriptnya ini ada yang error bisa dites melalui terminal jadi untuk script yang pertama sudah bisa ya teman-teman sudah bisa dan sudah terpikirim nah selanjutnya kita akan membackup ini ya script rsc ya kadang-kadang kita butuh untuk script rsc nya untuk membuat beberapa script menggunakan file rsc ini kita bisa copy dari sini teman-teman ya kita copy saja dari ini kita copy ya kasih nama yang lain misalkan backup mikrotik rsc ya backup mikrotik rsc kemudian ini kita ganti ya bukan backup tetapi export ya boleh di copy dari sini nih yang sudah saya buatkan scriptnya ya jadi kita ganti yang sistem backup diganti dengan export nah seperti ini export file ya file backup.rsc dan kemudian kita harus ganti short path dan destination path nya ya untuk file nya ya file nya ini kita ganti ini aja nih ini aja nih tinggal ganti extension nya aja file nya nama yang sama kita ganti extension nya rsc kemudian destination path nya juga diganti nama file nya mendaki file backup.rsc nah oke sudah sekarang kita apply dulu ya kemudian kita coba ya run ya apakah jalan atau tidak run script tidak ada error bisa bisa lihat di log nah ini sudah ada di bawah ya file backup rsc upload it nah ini berarti artinya sudah terupload jadi kita bisa ngecek di sini ya kita refresh dulu kita refresh kita refresh kita langsung aja ke sini kembali lagi ke sini ke auto backup rsc ya nah ini sudah muncul ya tadi kan hanya satu file backup.rsc yang sekarang file backup.rsc sudah muncul jadi kita sudah punya dua file backup dari router kita oke ya ini sudah file backup untuk router baik yang .backup apapun yang rsc dan berikutnya itu database userman nah ini ada dua script ya teman-teman ini ada perlakuan berbeda dengan database userman karena database userman itu akan tidak bisa menimpa ya tidak bisa menumpuk nanti saya akan tunjukkan ya jadi harus ada script untuk hapusnya juga hapus di dp user man nya baru nanti backup lagi untuk sementara kita belum ada dp user man yang nanti dp user man nya saya ganti nama yang lain deh ya jadi mungkin di awal ya di file ini kita tidak punya file backup dp user man misalkan saya hapus dulu di sini ya oke di awal kan kita nggak punya nih ya jadi kita buat dulu scriptnya ya scriptnya ini ya dengan cara copy aja copy paste juga ya dengan yang tadi kita lihat ke system script lagi kita pakai ini aja nggak apa-apa diganti di copy ya copy backup namanya backup dp user man namanya backup dp user man ini kita ganti nih ya Mungkin nanti ini ganti nama file file nya aja karena kan ini sudah cocok lah ya untuk user ftp dan alamat ftp nya kita copy ini ya kemudian kita copy ini script untuk backup dp user man ya tool user manager database save name dp user man .umb misalkan ya kemudian tool fact address nah ini yang kita perlu berganti jadi isi kali lagi ininya aja ya part short part dan destination part part sumber ya ini kita ganti menjadi dp underscore user man .umb jadi sama persis dengan ini ya copy paste juga boleh ya copy paste dari sini copy kita ganti disini ya nah supaya nggak salah ya dp underscore user man .umb ini dp user man .underscore user man .umb sama ya jadi yang diganti part sumber ya dengan part tujuannya terutama di file namenya oke ya lanjut kita apply dulu ya kemudian kita coba run oke sepertinya tidak ada masalah juga nih ya ini kelihatan ada file test dp user man .umb upload it berarti harusnya disini akan bertambah lagi ya satu lagi kita coba bolak-balik aja disini ya kesini 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 lagi nah ini sudah muncul ya dp user man .umb nah sekarang kita sudah punya tiga file hasil backup-an kita nah jadi kenapa di sini saya buatkan script untuk remove ya ini ada kesalahan ya apabila kita menggunakan script export tapi atau create ya itu dua kali ya itu akan tidak menimpa ya tidak seperti backup di tidak seperti backupnya script backup maupun backup rsc dia untuk script ini akan tidak jalan ya kalau sudah ada filenya nih kita contohkan jadi saya contohkan di system script yang dp user man ini saya run sekali lagi nah ini kita lihat di lognya nah akan merah script error file already exist jadi tidak bisa ya dibuat ulang file dp user man nya jadi file disini ini harus dihapus dulu ya baru script ini bisa maka kita harus menjalankan script ini dulu ya script delete ya ini script delete nya kita buat boleh eh Hai dibuat script dulu boleh Ayo kita buat di script dulu Hai ngopi dari sini boleh Hai copy baru juga bisa Hai baru juga bisa karena script sebenarnya enggak enggak ganti ya ini cancel aja nggak apa-apa lah kita buat baru aja jadi ini sudah tiga ya kemudian kita Hai tambahin lagi baru Hai delete Hai tb Hai user man jadi ini tidak hubungannya dengan ada FTP ya jadi cuman file remove aja sebenarnya jadi dirimu dulu baru baru nanti bisa ini apa namanya Hai eh jalan ya jadi scriptnya ini file remove dp user man kita Hai apply dulu ya Hai mengecewabah jalankan ini telp bisa ngeceknya dari sini ini harus hilang ya coba kita run script Ayo kita lihat di file Hai nah tadi sudah hilang ya dp user man ya oke Nah jadi kalau ini sudah dilakukan di remove ya berarti untuk backup yang ini dp user man ini sudah bisa dijalankan lagi jadi nanti perubahannya akan terlihat di waktu ya kalau di sini ya kalau misalkan ini dp user man tadi jam 9.02 ya kita lihat kalau waktunya berubah berarti disitu ada update ya di FTP kita Hai coba kita lakukan run script sekarang sekarang jam 9.05 ya kalau disini kan 9.02 berarti harus berubah waktunya berarti ada update disitu coba kita run script Ayo kita lihat di lognya Hai nah di lognya jalan ya teman-teman ini dia jalan Hai nah kita bolak-balik ya biar ketahuan Hai ini kan sudah sejam 9.05 berarti ada update dari dp user man nya Nah itu teman-teman ya untuk scriptnya jadi sudah di coba untuk Hai dari coba untuk bagaimana membackup dp user man Hai keyah teman-teman ini baru ada di script ya jadi empat script ini nanti akan kita pakai dan tinggal kita aplikasikan di dalam schedule ya jadi schedule nya kapan teman-teman silahkan mau di backup setiap jam berakhir setiap jam berapa setiap hari atau sebulan sekali atau sembuh sekali atau itu terserah dari teman-teman jadi intinya tinggal dibuatkan schedule nya berarti di sistem schedule Hai scheduler nah ini saya sudah ada beberapa yang sudah ada nih disini ini saya buatkan baru aja ya teman-teman ya bagian baru Hai yang misalkan tinggal kasih nama schedule nya apa Hai backup misalkan ya Hai backup Hai mikrotik Hai ya kemudian Hai kapan mulainya ya jamnya misalkan teman-teman jam Hai sekarang aja ya saya pakai jam sekarang biar ketahuan aja nanti diatur aja misalkan kalau berapa 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 lama saya pakai coba 908 atau 909 ya biar ketahuan nanti atau 909 ya Hai 00 ya jadi biar ketahuan aja interval misalkan kalau mau sehari sekali jadi tinggal ini adalah one day atau 24 jam 1d ya Hai Oh satu day nya di depannya ini 0 atau 24 jam Hai kalau 24 jam dia akan tahu sendiri nanti Oh ya jadi ini Hai di kak dikasih nama scriptnya ya sistem script berarti nama scriptnya backup mikrotik ya balik lagi ke sistem schedule Hai yang tadi ya Hai Hai saya close aja nah ini dia Hai backup Hai mikrotik Hai kbk mikrotik ya kita apply dulu ya teman-teman Hai Oh ini Hai kemasi Hai ini nanti jam 9 pas ya ini akan jalan jalan atau tidak ya di sini kan kita bisa cek Hai di sini file-nya masih ya Hai ini agak lama ya tadi memang saya yang rekamnya Hai agak tertunda ini pas tanggal 14 nah nanti berubahnya hari ini ya today jadi ini baru saya ngelanjutin lagi untuk rekamnya ya maklum ada sedikit kerepotannya untuk membuat video Hai kita lihat ini sudah 09 artinya ini sudah jalan ya rannya Hai ya ini sudah jalan harusnya Hai terlihat ada kita upload tanggung jam sembilan ya nah di sistem scheduler pasti akan berubah Hai yang tadi kita buat ini ya Hai next rannya udah berubah tanggal 27 untuk jam 9.09 besok hari ini kan tadi 24 jadi satu day satu hari nah ini sudah ini kita sudah membuat sistem schedule untuk yang backup mikrotik nah ini sudah harusnya di FTP nya pun akan berubah Hai Oh bukan Oktober 14 ya tapi kita lihat belak-balik aja Hai nah ini sudah today 09 09.00 am ya ini nanti jam 9.09 besok pagi akan berubah lagi Hai ke ya jadi ini segitu yang pertama Hai kemudian kita buat schedule yang kedua untuk backup RSC nya ya jadi misalkan sistem backup RSC Hai yang ini ya Hai yang backup RSC ya namanya respect up mikrotik RSC kita buat sistem schedule nya Hai tambahkan di sini Hai ini ke sini nama misalkan backup Hai mikrotik RSC Hai samain aja nggak papa ya namanya samain juga nggak papa taruh sini nih yang sama persis dengan nama script nya ya ini nama script nya sama nih saya dengan yang ada di sistem script ini ya Hai sistem script ini sama persis oke close saya balik lagi ke sini kemudian kita coba jam 9.12 ya Hai jam 9.12 Hai Hai 0 Hai 24 hari atau satu day ya kalau mau tulis satu day begini juga boleh nih satu Hai di spasi nah kayak gini boleh hai 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 oke kita lihat nanti jam 9.12 hari ini ya tanggal 26 ya ini akan ada backup RSC ini boleh teman-teman close dulu atau oke dulu ya kita tunggu Hai sebentar lagi ya ya dia akan berubah jadi untuk ini akan berubah menjadi 27 ya nah kalau sudah pas 09.12 ya nah ini Hai sedikit lagi ya sedikit lagi kita lihat oke nanti bisa dilihat di look yang di look ini akan nah ini dia ini sudah muncul ya upload file backup RSC ya jadi sudah jalan untuk nanti sudah berubah untuk besok pagi ya ini setiap hari akan setiap 9.12 akan ada proses backup file backup RSC jadi kita bisa lihat disini ya ini tuh udah ke selapan lima lapan nanti akan berubah menjadi 9.12 ya kita lihat bolak-balik aja ke sini nah ini sudah update ya file-nya file yang terbaru oke ya sekarang satu lagi untuk dp-userman nah ini dp-userman ini harus ada file hapus dulu ya jadi berbeda dengan backup RSC ya di mikrotik harus dihapus dulu ya jadi kita harus buat script hapusnya dulu ya untuk sistem script dari dp-userman delete dp-userman mu nama dan nama scriptnya harus sama ya nama scriptnya aja sebenarnya harus sama delete dp-userman oke saya buat sistem skidulnya buat lagi baru buat lagi baru delete dp-userman dp-userman ya samain aja nggak apa-apa ya nama dan nama nama scriptnya samain aja nama dan nama scriptnya samain aja kemudian kita lihat di 0.9.13 sekarang di 0.9.14 sekarang di 0.9.14 oke 1 day juga 1 hari apply dikit lagi ya 9.14 sedikit lagi ini akan nanti lihat nanti disini akan terhapus nama filenya ya nama filenya itu harusnya nanti akan nah ini sudah terhapus tadi kan harusnya ada ya jadi ini sudah jalan ya delete dp-userman ini disini ini ya ini sudah jalan di lognya juga ada harusnya oh kalau untuk delete tidak kelihatan jalan ya di log ya jadi yang di delete itu di filenya saja ya di file sini hilang ya kemudian nanti kalau di ini tidak ada terjadi perubahan apapun ya jadi masih 9.05 karena kita belum melakukan update ya di dp-userman masih 9.05 oke untuk delete sudah jadi perlakuan khusus ya untuk dp-userman itu harus dihapus dulu atau di delete dulu nah ini kita sekarang coba lihat untuk ke sistem scriptnya kita akan lakukan yang namanya backup dp-userman yang berikutnya ya setelah delete baru kita backup dp-userman kita kembali ke sistem schedule ya scheduler kemudian kita bikin baru kita kasih nama backup dp-userman nah ini namanya sama gak apa-apa ya beda juga sebenarnya gak apa-apa yang terpenting nama scriptnya ya nama scriptnya harus sama dengan nama yang ada di sistem script ini backup dp-userman ya on eventnya nama scriptnya harus sama backup dp-userman oke ya sekarang kita coba backup jam 9.16 interval 1 day 1 hari apply nah kita lihat sebentar lagi ya oke kita lihat di lognya kalau muncul upload it nah ini sudah nih 9.16 upload it upload it ya ini pun di file akan muncul juga dp-userman nya lagi ya kemudian di sini juga akan berubah ya bukan 9.45 tetapi jam sekarang ya kita lihat ya 9.16 jadi file apa sudah update ya dengan file yang sekarang ya itu dia teman-teman ya bagaimana cara mem-backup ke FTP ya jadi kenapa saya sekarang backup ke FTP karena email sekarang udah agak sulit ya untuk backup ke email karena ada aturan google yang tidak diperkenalkan menggunakan aplikasi lain ya jadi termasuk mekrotik tidak bisa digunakan untuk mem-backup aplikasi mem-backup ke email saya sudah pernah coba tapi agak sulit ya ini dia nih ya untuk schedule nya 4 schedule ya jadi kemudian system script nya ada 4 script 1 2 3 baik teman-teman ya itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk like comment and share bila video ini bermanfaat kalau ini pertanya silahkan ketik di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi dari setiap video terbaru yang saya upload terima kasih berjumpa lagi di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati